Bismillahirrahmanirrahim Soal nomor 8 Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2X kuadrat tambah 6X dikurangi 24 per X akar X Dititik dengan absis 4 adalah Nah ingat, kalau absis itu berarti X ya Berarti X sama dengan 4 disini sudah diketahui Langkah pertama adalah Karena ini berkaitan dengan garis singgung Kita menggunakan aplikasi turunan Lebih mudahnya Nah tapi bentuknya ini kan dalam pecahan ya U per V katakanlah Ketika mau mencari turunan U per V Diturunkan menjadi U aksen Kali V dikurangi V dikali V aksen per V kuadrat Nah kita tentukan dulu Fungsinya kan awalnya Y sama dengan ini ya Kemudian kita tentukan U nya berarti pembilang Nah kita bisa memperoleh U aksen atau turunan dari U nya Turunan dari U adalah Ya caranya 2 kali 2 4 X 2 Pangkatnya dikurangi 1 Jadi 4X Kemudian ini diturunkan Hilangin aja X nya Jadi tambah 6 Itu ya turunan dari U Kemudian V V itu kita ambil yang penyebutnya X akar X Nah kita ubah dulu supaya gampang Cara menurunkannya Ubah dulu bentuknya Akar X itu Nah X itu kita masukkan ke dalam akar Biasa kalau X dimasukkan ke dalam akar Berarti jadi X pangkat 2 X pangkat 2 kali X X pangkat 3 Nah kita ubah Menjadi X pangkat 3 per 2 Setelah itu kita bisa mencari turunan dari V Berarti V aksen Lihat Ini kan efisiennya 1 1 kali 3 per 2 3 per 2 nih X Nah pangkatnya dikurangi 1 Nah karena pecahan Berarti 3 per 2 dikurangi 1 Itu diubah dengan 2 per 2 3 per 2 dikurangi 2 per 2 Menjadi 1 per 2 Nah kurang lebih seperti ini X pangkat 1 per 2 Itu sama aja dengan akar X kan Kita ubah lagi Jadi turunan dari V aksennya Dari V itu adalah 3 per 2 akar X Selanjutnya Kita tinggal hitung turunan dari Y nya Menggunakan rumus yang ini U aksen kali V Berarti U aksennya kita ambil yang ini Lihat disini Ini U aksen 4 X tambah 6 Dikali V V nya itu berarti penyebut kan Sini Kali ini Dikurangi U U nya berarti pembilang Lihat yang ini Dikali V aksen V aksennya berarti yang ini 3 per 2 akar V Akar X Maaf Per V kuadrat Nah ini V nya X Akar X dikuadratkan Nah Kemudian karena tadi Apsisnya itu 4 Apsis itu nilai X Berarti Substitusikan Masukkan Ganti X nya dengan 4 Semuanya Nah itu Kemudian setelah Dimasukkan Ganti X nya dengan 4 Maka lakukan perhitungan Dahulukan dulu Perkalian Kemudian dahulukan dulu Yang dalam kurung Nah baru kalian Hati-hati dalam Menjumlahkannya Nah setelah kalian hitung Yang ini 4 X 4 kan 16 16 tambah 4 Berapa? 22 ya 22 Dikali Nah simpan dulu 4 Akar 4 itu kan 2 Berarti 2 X 4 8 Tadi 8 dikali 22 176 Dikurangi Kita hitung ini 4 kuadrat Berarti 16 kali 2 32 32 Tambah Kalikan Tambah 24 Kurang 24 Nah udah ini 0 aja Berarti ini 32 Akar 4 itu 2 2 X 3 6 6 bagi 2 3 Berarti 3 dikali Tadi berapa? 32 Ya 96 Per Ini akar 4 berapa? Dahulukan dulu yang dalam kurung 2 2 X 4 berapa? 2 X 4 8 Berarti 8 dikualdatkan 64 176 Dikurangi 96 80 Per 64 Kita sederhanakan Diperoleh 5 per 4 Nah ingat Turunan itu Sama dengan Gradien Ya berarti kita peroleh Gradiennya Atau M nya 5 per 4 Nah Untuk menentukan Persamaan garisnya Kita akan menentukan Y Nilai Y nya Karena kan baru Nilai X nih Yang kita ketahui X nya itu sama dengan 4 Maka masukkan ke dalam Rumus yang disoal Untuk menentukan Y nya Berarti ganti X nya itu dengan 4 Kita ikutin Kemudian hitung Hasilnya 32 per 8 Sama dengan 4 Berarti X nya 4 Y nya 4 Nah kita tahu bahwa Persamaan garis itu Y sama dengan MX Tambah C Y nya udah ada 4 M nya udah ada 5 per 4 X nya udah ada Tadi berapa 4 Yang belum ada adalah C Makanya kita hitung Substitusikan Y M sama X Nah Y nya ganti dengan 4 M nya ganti dengan 5 per 4 X nya ganti dengan 4 Tambah C Nih 5 per 4 Kali 4 kan Coret-coret ya Jadi 5 kan Nah berarti 4 sama dengan 5 Tambah C Maka C nya sama dengan 4 Dikurangi 5 Jadi C nya sama dengan Negatif 1 Nah setelah Supaya per 4 nya hilang Berarti kalikan semua Ruas dengan 4 Y dikali 4 4 Y 5 per 4 X Kali 4 5 X Min 1 Kali 4 Min 4 Nah kita lihat Nah kita lihat Yang pertama itu adalah Yang X Dan X nya harus positif Berarti lihat X nya yang Nah ini X nya udah positif Berarti tinggal memindahkan Yang 4 Y Kesebelah kanan Urutannya sama kan Berarti 5 X Min 4 nya dipindahkan Jadi min 4 Y Kemudian ini tetap berada di kanan Jadi tetap min 4 Ini tetap min 4 Sama dengan 0 Jadi jawabannya adalah yang D 5 X Dikurangi 4 Y Alhamdulillah